Sebuah ladang penuh ilalang di kampung Sumur Agung Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah menjadi saksi bisu atas keberadaan kerangka manusia pada Kamis, 20 Juni 2024. Tulang belulang yang telah berserakan awalnya ditemukan pencari burung sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Hal itu disampaikan ke Polsek Socah, AKP Suhari Janto, saat ditemui di Gedung Pemulasaran Jenazah RSUD Syamrabu Bangkalan. Hari bersama jajaran personelnya, personel Inavis serta opsional Satres Krim Polres Bangkalan, baru tiba dari lokasi untuk mengevakuasi kerangka manusia tersebut. Ia menjelaskan, personel gabungan Polsek Socah dan Satres Krim Polres Bangkalan terpaksa berjalan kaki hingga sejauh 3 km untuk tiba di lokasi. Pasalnya, ladang penuh ilalang setinggi 1 meter itu tidak mempunyai akses, bahkan untuk kendaraan roda 2. Sebelum tiba di lokasi, lanjutnya, pihak kepolisian belum pernah menerima laporan kehilangan warga. Namun begitu proses evakuasi, sejumlah warga disebut hari mengatakan ada warga hilang hampir 1 bulan yang lalu. Dugaan kalau sudah kondisi seperti itu sudah lama sekali, hampir 2 hingga 3 mingguan karena rahang lepas semua. Sementara itu, Kasatres Krim Polres Bangkalan, AKP Heru Cahyo mengatakan, sebelum mengevakuasi, pihak penyidik terlebih dahulu melakukan olah TKP, namun tidak menemukan satupun petunjuk seperti identitas dari kerangka tersebut. Terima kasih sudah menonton! Hai temukan jenazah di ladang ilalang masuk desa beragung ya saat ini setelah dilakukan olah TKP penyidik membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Umum Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan korensi dan dilokasi ditemukannya seperti apa pada waktu dilokasi ketika kita olah TKP disitu ditemukan potongan tubuh kaki dan dalam keadaan terbakar namun penyidik belum menemukan tali tanda-tanda kalau jenazah tersebut dibakar saat itu jadi tapi tidak ditemukan untuk jenis untuk identitasnya untuk jenis kelamin identitas kami nunggu hasil pemeriksaan laboratorium korensi rsud batalan di lokasi tidak ada ktp atau apa tidak ditemukan identitas pada jenazah jadi potongan itu ditemukan terpisah bisa terpisah mengumpul di satu lokasi cuma dalam keadaan dan terbakar antara kaki potongan tubuh kalau kepala sudah hangus ditemukan rahmen dan itu jauh dari permungkinan warga berdua jauh sekitar 3-4 kilo dari permungkinan itu ditemukan warga nyari manuk warisan itu diambil tulangnya dikira tulang mau dibuat rokok ternyata punya manusia gimana gimana pada saat itu kan ada orang nyari manuk burung dikiranya tulang-tulang burung ternyata disampingnya tulang-tulang manusia itu akhirnya laporan pada possek Soca itu jam berapa jam 2 jam 2 siang jam 2 siang di tempat kerangkai pada saat kita laporan dari masyarakat kita sama Pak tereskrim dan inters bersama anggota sekat TKB nanti KB dari muragung tujuh sekitar tiga kilo lewati ladang ilalang di tengah sawah itu memang kalau ketinggianya tumbuhan itu sekitar satu meteran disitu memang banyak di ladang ilalang terbakar kondisi korban sudah tinggal rangka semua bekas terbakar sampai tulang rahim lepas semua nggak bisa dikenali tulang-tulang sudah nggak ada lepas kaki tangan lepas semua memang di situ bekas banyak ilalang yang terbakar instruktur kondisi seperti itu dugaan dan apa baru apa perkiraan seperti kondisi seperti itu sudah lama sekali hampir 2-3 mingguan sampai orang itu lepas semua dari TKB ada rumah terdekat tidak ada jauh sekali itu perbatasan dari di muragung sama jambu soca kalau ikutnya wilayah Soca tapi perbatasan dengan jambu buruhnya semburnya memang di tengah ilalang ada laporan orang hilang kalau sebelum ada belum ada laporan kehilangan setelah sampai TKB baru warga memang ada dan itu ada orang hilang memang lamaskan satu bulan yang orang seperti itu kemungkinan korban mudah-mudahan yang ditemukan yang orang hilang tersebut mudah-mudahan untuk jenis kelamin ya untuk jenis kelamin masih belum masih di cek sama terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati